Sebanyak 39 peserta mengikuti tahap seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di Kabupaten Seluma. Ketua Panitia Seleksi yang juga menjabat Sekretaris Pemkap Seluma, Hadianto mengatakan, dari 10 OPD yang dibuka lowongan jabatan kepala dinas ini, terisi rata-rata 4 orang peserta, karena 1 peserta dapat mengikuti lebih dari 3 OPD yang diminatinya. Berapa orang jumlahnya untuk sudah masuk perifikasi? 39 orang. Ada peserta dari luar? Ada peserta dari luar, Bungkulu Selatan, dengan Provinsi. Sudah cukup tersertanya? Sudah cukup untuk seleksi? Jadi 1 OPD 4 orang minimal? 1 OPD minimal 4 orang. Satu pelamar berapa jabatan boleh melamar? Yang satu pelamar untuk jabatan itu kan silahkan, berapa enggak. Sementara itu sampai saat ini baru sekitar 25 orang yang sudah mendaftar lebih dari 2 dari 10 OPD yang dibuka lowongan. Ke 10 OPD yang saat ini masih dijabat oleh seorang PLT tersebut, yakni Kepala Dinas Kominfo, Kepala DPM PTSP, Kepala Disperindakop, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kepala BKD, dan Kepala Balitbank, Badan Ketahanan Pangan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Seluma, yang Kepala Dinasnya saat ini telah mengajukan pensiun dini. Hari Adiono, RBTV melaporkan